Ya Allah banjir Banjir, banjir Posisi Niki naik di atas Banjirnya soya naik Minta duanya Sebanyak 53 rumah di Dusun Kebunduren Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun, terendam luapan sungai kiriman pada selasa tanggal 2 April tahun 2024. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Bobi Saktia Putra Lubis mengatakan, hujan lebat yang melanda Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Madiun sejak pukul 15 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, mengakibatkan luapan kiriman melalui sungai sekitar Dusun Kebunduren. Pendataan petugas, sebanyak 53 rumah yang terdampak bencana tersebut, ketinggian air yang merendam rumah warga dilaporkan mencapai 2 meter. Bencana yang melanda desa tersebut berlangsung sekitar 1 jam lebih, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat Air mulai surut. Hingga saat ini, tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri dan Relawan telah turun ke lokasi untuk melakukan penanganan dan evakuasi serta memberikan bantuan logistik kepada warga terdampak. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Juanda memperakirakan cuaca di sejumlah wilayah Jawa Timur akan cerah dengan potensi hujan ringan pada Senin hingga beberapa hari ke depan. Cuaca pada pagi hari diprakirakan cerah, berawan, dan potensi hujan ringan hingga sedang. Kemudian cuaca pada siang hingga sore hari diprakirakan cerah dengan potensi hujan lebat disertai petir di wilayah Lamongan, Nganjuk, Magetan, Kediri, Malang, Pasuruan, Robolingo, Lumajang, Bondowoso, Situ Bondo, dan Banyuwangi. Sementara suhu udara berkisar 15 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara antara 50 hingga 100 persen, sedangkan angin dominan bertiup dari arah Tenggara ke timur dengan kecepatan antara 5 hingga 40 km per jam.